19.11 itu penanggomong tentang SPY akan turun tangan langsung ke GKI Yasmin. Belakangan muncul banyak sekali kasus-kasus gereja diberobohkan termasuk poster dari warga tentang penolakan gereja. Dan sampai sekarang Yasmin dan Philadelphia belum jadi. Nah, kelanjutan dari ucapan Bapak 16 Desember 2019 adalah... ...yujang konsentrasi ke Yasmin saja. Bagi saya Yasmin itu hanyalah simbol dari ketidakberdayaan negara. Poin kita adalah negara yang tidak berdaya. Karena saya berkali-kali bilang, bangsa ini sakit. Bangsa ini sakit. Dan yang menyembuhkan kesakitan itu termasuk kita. Termasuk kita. Detailnya lagi itu pertobatan sesama dan pertobatan... Karena itu, karena bangsa ini sakit. Dia tidak mengerti lagi Indonesia ini yang mana. Dia pikir Indonesia itu kalau orang Kristen tidak ada di sini. Ini bukan Indonesia. Karena itu, berkali kepada Presiden pun kami bilang, Pak, ini bukan masalah Yasmin. Di luar negeri pun saya bilang. Tapi ini masalah konstitusi Republik Indonesia. You bertindak di atasnya atau tidak. Atau you melemahkan. Kalau para pengacau di GK Yasmin itu menang atas negara, konstitusi di Rp. 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 Karena itu pada tanggal 18 Desember itu. Iya, iya. Dia sendiri mengatakan. Saya akan turun tangan. Turun tangan. Itu, itu, itu saya tandain. Tiga hari kemudian, orang GK Yasmin diusir. Dia tidak bikin apa. Jadi, waktu itu kami bilang, Di mana Presiden? Di mana janjin? Jadi, ingat ya. Mungkin karena saya kebetulan orang Kristen. Saya kebetulan ketua Republik. Sehingga orang melihat, Oh, ini masalahnya gereja. Ini masalah bangsa. Kalau bukan saya, yang orang lain juga, yang bukan Kristen. Kalau sungguh sehat, tidak. Bagaimana bisa terjadi, orang Ahmadiyya diusir? Usir. Sesudah mereka sudah ratusan tahun. Bagaimana mungkin Ahmadiyya itu hidup subur dikrain? Sedangkan suci. Bagaimana mungkin usir itu? Yang sudah beribuan tahun. Bagaimana? Ini pada keadaan yang miss dengan negara ini. Dan karena itu, orang seperti Ahok, saya puji dia. Karena dia tegas dalam. Dia bilang, saya rela tidak dipilih. Kembali. Asal saya mempertahankan suci. Terus yang tadi, kaitan dengan pertobatan spiritual, dan pertobatan sosial, dalam pertobatan berbangsa dan bernegara? Itu masuk dalam artian bahwa bangsa ini perlu pertobatan sosial, bukan sekadar pertobatan sosial. Anda kalau berdosa, merasa korupi, kan Anda bisa masuk gereja. Bukan? Dan Anda malah bisa bawa koleksi itu. Nah, hasil korupsi. Lalu Anda pikir Anda punya dosa, sudah ampun. Ya kan? Tapi itu pertobaan dari Tuhan. Tidak ada artinya. Yang berarti adalah, seperti Sakeus bilang, saya akan kembalikan. Ada tidak sekarang? Ratu Atus, dia berani bilang. Tidak ada. Yulihat waktu itu. Ketika Ratu Atus, hilang beberapa saat. Kemunculan pertama di mana? Masjid. Itu yang saya maksud. Dan orang-orang ini, saya punya ikat yang sama. Persis. Jumlah pertama kali di gereja. Ada semacam, ketika dia ditangkap dan masuk pengadilan, dia rubah penampilan dengan penampilan ikon keagamaan. Itu yang saya maksud. Ada semacam misi. Maka akan jauh lebih. efektif dan lebih bermutu sama di lain. Dengan ini saya menginginkan. Bahwa keluarga saya memang sudah mengambil harta. Saya akan kembalikan semuanya. Ini baru hebat. Ya dan dia tidak semaksimu. Dia tidak semaksimu. Di mana? Persis Sakeus. Ada gak yang merangkut? Hampir tidak ada. Tidak ada. Paling-paling Yuki Yurutalem lah. Mulai dari sana, Yuki sudah. Sudah sudah. Ini tidak semak. Padahal saya. Jadi jangan tertipu menurut saya. Dengan sikap keberagamaan yang palsu. Bisa jadi toleransi yang palsu juga dimunculkan oleh bangsa ini. Bisa terjadi. Karena itu saya berkali-kali mengujib Nabi Yesaya tadi. Nabi Yesaya bilang, Aku muak dengan masyarakat. Aku muak dengan ibadah. Aku muak dengan seluruh korban bakaran. Tuhan bilang ini. Tuhan bilang ini. Muak. Kenapa? Kalau begitu apa dong? Tuhan. Kita tanya dulu. Laki-laki hadiah bilang. Itu diperjuangkan bersama. Dan saya kira kalau tahun ini, tahun ini tahun politik, pemimpin-pemimpin yang muncul di atas yang akan muncul ini tanpa pertubatan spiritual dan pertubatan sosial. Maka ya hasilnya juga hampir nyaris padahal hasil buat apa. Sekarang kan bisa lihat. Apa-apa sih yang tampil sebagai caleg-caleg. Tadi malam saya ikuti diskusi di apa namanya. Elkintang. Ya. Soal itu cintang film atau model yang masuk. Jadi caleg-caleg. Padahalnya waktu ditanya, kita apa apa? Ini kemalasan dari perusahaan-perusahaan ini. Dia melakukan reksadaran yang berusaha. Dan lalu mereka mengambil jalan cinta. Ambil saja para pesokor. Tapi apakah nanti pesokor berusaha? Bermusuk di cenaya. Itu sudah dilihat pengalaman yang waktunya. Bisa jadi akan memunculkan anggota perlemen yang menghambatkan diri kepada partai. Bukan kepada bangsa dan negara. Bisa terjadi. Yang pertama akan terulang lagi. Bodoh. Tidak nyambut. Tidak nyambut. Tidak nyambut. Dia tidak tahu masalah apa di Indonesia. Ini lebih berbahaya. Tidak nyambut. Karena kita memperbondol diri kita sendiri. Atau orang-orang yang pintar. Karena mereka tidak punya ruang. Tidak bisa masuk, Pak. Lihat. Luda anak-anak. Saya bisa lihat, Pak. Dengan kejualan kepada satu-dua orang yang artis. Ada artis yang memang baik. Pada dua menit, itu belum. Masuk. Oke, Pak. Relakan saya angkat sebagai video di YouTube. Yang dibicarakan ini. Ditaruh di YouTube. Dan juga di... Yang tadi tentang pertempatan sosial. Boleh. Boleh. Dan siapapun. Yang kedua tentang tetap menagi janji SBY. Tidak persis begitu. Ya. Saya selalu bertolak dari bangsa ini. Ya. Saya tidak bertolak dari bangsa ini. Ya. Saya bertolak dari bangsa ini. Bahwa bangsa ini pernah menjadi sangat rukun. Dan tiba-tiba terganggu. Dan diganggu. Jadi itu berarti bangsa ini sakit. Dalam artian seorang Andriya Iwango bicara. Ini bukan melulu karena kepentingan Kristen dan SBY. Tapi kepentingan bangsa. Bangsa. Sama seperti ini saya selalu. Itu-itu yang penting. Seperti kepentingan bangsa. Untuk apa saya olomu. Saya tidak bahwakan jenis yang biasa jadi api. Ya. Tidak ada. Peduli bangsa ini. Peduli bangsa ini. Waktini bangsa. Sudah-sudah sejarah ya. Sudah diperjuangkan. Luar biasa. Orang mati. Oh no. Tiba-tiba kita bongkar. Karena saya bohong. Tadi ada kalimat bapak di situ. Yang mengatakan bahwa Indonesia adalah tidak ada Kristen. Ya itu konsep itu yang baru saya dengar. Dalam bayangan mereka bahwa Indonesia itu adalah yang minoritas tidak ada. Saya yang berikut lagi. Yang tidak suka membuat ikuti minoritas. Ya. Dan ini yang bilang bukan saya. Soekarno ya. Dan Soekarno bilang dalam salah datu. Kerama. Orang Kristen. Kalau berjuang hanya untuk menjadi minoritas. Tidak usah dia berjuang. Ya. Tapi dia berjuang untuk bangsa. Dan itulah konsumifikasi. Tidak mengenal minoritas-minoritas. Tapi demi kepentingan. Sisiologi. Itu bisa. Tapi bukan sebuah kepentingan politik. Tidak. Bahwa jumlah kita kecil. Di beberapa tempat. Tapi besar di tempat lain. Di tempat lain. Loh jangan main-main Pak. Apa yang main-main dengan jumlah siutara yang besar? Ini bahwa daerah seluruh siutara yang satu negara. Ada semacam ketakutan. Jika Indonesia Timur menjadi besar dan sejahtera. Maka Indonesia Timur akan memisahkan diri. Itu kan ketakutan. Yang ada dan tiada. Muncul. Ketiatan terhadap bantuk. Karena ada dan ada. Saya bicara soal Papua sekarang. Papua apa yang pemerintah bisa dibikin? Sudah Papua mengintegrasikan diri dengan si dunia. Kenapa orang Papua masih berbeda? Seperti ada tanpa singgong. Iya. Dalam penyekatan. Dan orang Papua. Oh jangan. Saya berkali-kali Papua. Dan saya harus setiap mental untuk di demo kepada orang Papua. Ya. Karena mereka bikin saya. Walaupun yang datang ini ketua PGI adalah cara langsung dan tidak langsung adalah gembala mereka. Gembala. Ya. Dijelaskan. Memang. Gembala tapi di demo oleh mereka. Mereka mengerti bahwa tidak ada tempat kelempiasan. Iya. Jadi mereka melampiaskan tadi. Juga kalau usbuk pergi pasti di demo. Mereka melampiakan kesalahan. Kehadiran. Ada ya. Ada ya mereka melampi. Jadi kita semangat itu. Ya. Nah itu yang kita bilang kepada Presiden. Tolong Pak. Kalau usbuk itu jangan di. Jangan di. Apa sih. Mereka yata lagi. Bok usbuk ini adalah undang-undang. Jalan tengah. Ya. Dan waktu itu Presiden. Oke. Kita sekarang bertemu di tengah. Ada yang memperjuangkan barbeka. Ada yang memperjuangkan entari. Kita di tengah sekarang. Itu Presiden bilang. Kalau itu mari kita lanjutkan dialog. Susu dan Natal. Susu dan Natal kami cek. Ya. Mudah-mudahan Pak. Ada perubahan setelah. Triode. Ini. Masih itu tanya saya tadi. Apa yang kita harapkan. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kita harapkan saja. Digende. Bagi. Sub indo by broth3rmax